Tersembunyi di dalam lembah yang tenang dan damai, dikelilingi sawah hijau zamrut yang subur dan gunung-gunung tinggi yang menjulang, terletaklah desa yang unik dan mempesona, Desa Sumala. Desa yang tampak biasa ini, menyimpan rahasia yang dalam, sebuah legenda yang dibisikkan turun-temurun dari generasi ke generasi, perpaduan antara mitos dan kenyataan yang hidup dalam cerita rakyat. Udara berdengung dengan sejarah yang tak terucapkan, penuh dengan kenangan masa lalu, rasa sesuatu yang kuno dan kuat yang masih terasa hingga kini. Pengunjung seringkali berkomentar tentang atmosfernya yang unik dan memikat, energi yang terasa yang membedakan Sumala dari tempat lain. Selama berabad-abad, penduduk desa telah menjaga kisah leluhur mereka dengan penuh dedikasi, mewariskan legenda melalui tradisi lisan dan artefak yang berharga. Kisahnya menceritakan tentang seorang putri yang hilang, sebuah batu suci yang penuh misteri, dan jalan setapak tersembunyi yang menuju dunia yang terlupakan dan penuh keajaiban. Unsur-unsur ini menciptakan narasi yang memikat yang telah membentuk identitas Sumala dan penduduknya selama berabad-abad. Bisikan-bisikan legenda memengaruhi adat istiadat, tradisi, dan bahkan arsitektur desa yang unik. Ini adalah sumber kebanggaan dan identitas bagi masyarakat Sumala yang merayakan warisan mereka dengan penuh semangat, menghubungkan mereka dengan leluhur dan tanah yang mereka sebut rumah, menciptakan harmoni yang abadi. Kemisteriusan desa Sumala semakin diperkuat oleh tata letak desa yang tidak biasa, yang tampak seperti sebuah teka-teki dari atas. Rumah-rumahnya disusun melingkar, mengelilingi alun-alun di tengah, melambangkan pelukan perlindungan leluhur yang telah ada selama berabad-abad. Jalan setapak yang berliku dan ganggang tersembunyi mengundang eksplorasi dan penemuan, seolah-olah setiap sudut menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Desa ini dikenal karena kesunyiannya yang tidak biasa, hanya dipecahkan oleh gemerisik dedaunan dan kicauan burung yang jauh, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Ketenangan ini memungkinkan pengunjung untuk terhubung dengan alam dan bisikan masa lalu, merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Penduduk desa yang dikenal karena kehangatan dan keramahan mereka juga tertutup tentang legenda tersebut. Nas hanya membagikannya kepada mereka yang dianggap layak dan dapat dipercaya. Pembagian selektif ini menambah lapisan intrik lain, membuat legenda semakin berharga dan penuh makna bagi mereka yang mendengarnya. Kombinasi tata letak desa, suasananya yang tenang, dan sifat penduduknya yang tertutup, menciptakan rasa misteri yang tak terbantahkan, membuat desa Sumala menjadi tempat yang penuh dengan daya tarik dan keajaiban. Inti dari legenda Sumala berkisah tentang seorang putri bernama Dewi Sekarwangi yang dikenal karena kecantikan dan kebijaksanaannya. Dewi Sekarwangi adalah simbol dari keanggunan dan kebijaksanaan yang tak tertandingi, dihormati oleh semua orang di kerajaannya. Menurut cerita, ia memiliki hubungan magis dengan alam, dan dapat berkomunikasi dengan hewan dan tumbuhan. Setiap kali dia berjalan di hutan, hewan-hewan akan mendekat, dan tumbuhan akan berbunga lebih indah. Suatu hari yang menentukan, kerajaan tetangga melancarkan serangan mendadak. Serangan ini membawa kehancuran dan ketakutan di antara rakyatnya. Dewi Sekarwangi, yang tidak ingin melihat rakyatnya menderita, membuat keputusan yang berani. Dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan kerajaannya. Dia meminta bantuan roh-roh kuno pegunungan, menawarkan dirinya sebagai pengorbanan, untuk melindungi kerajaannya. Dengan hati yang tulus, dia berdoa kepada Roro tersebut. Konon, bumi bergetar, dan gunung-gunung bergemuruh saat sang putri menghilang, meninggalkan satu batu yang berkilauan. Batu ini menjadi simbol pengorbanan dan kekuatan magis. Batu ini, yang dikenal sebagai batu bertua, Konon berisi roh dan kekuatan pelindung sang putri. Batu ini dipercaya dapat melindungi kerajaan dari segala bahaya. Legenda Dewi Sekarwangi adalah bukti kekuatan tanpa pamri, dan warisan abadi seorang putri yang memilih untuk melindungi kerajaannya. Hingga kini, kisahnya terus diceritakan sebagai inspirasi bagi generasi mendatang. Batu bertuah, lebih dari sekadar peninggalan, itu adalah simbol hidup dari sejarah Sumala dan semangat Dewi Sekarwangi. Dipercaya memiliki sifat mistis, mampu melindungi desa dari bahaya. Batu itu digambarkan halus dan dingin saat disentuh, memancarkan cahaya samar yang halus. Beberapa orang mengaku telah melihat gambar Dewi Sekarwangi berkedip di permukaannya. Penjaga batu bertuah dipilih melalui ritual yang rumit dan dipercaya untuk melindungi batu tersebut. Bel bench bertuah ada Azbek Sensing Skrula, penghub ratang legenda dan sorbet dust-shipping case. Legenda desa Sumala berbicara tentang jalan setapak tersembunyi dan sumur-sumur yang terlupakan, sisa-sisa masa lalu. Lorong-lorong tersembunyi ini konon terhubung ke batu bertuah, membentuk jaringan di bawah desa. Sumur-sumur yang terlupakan, tersebar di seluruh hutan sekitarnya, diselimuti misteri. Beberapa percaya bahwa itu adalah portal ke dimensi lain, sementara yang lain mengklaim bahwa itu menyimpan kunci untuk membuka kekuatan penuh batu bertuah. Banyak cerita tentang penduduk desa yang telah menemukan jalan setapak dan sumur tersembunyi ini, hanya untuk menghilang tanpa jejak. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan, mengingatkan orang-orang tentang bahaya yang mengintai di balik wajah tenang Sumala. Lorong-lorong tersembunyi dan sumur-sumur yang terlupakan, menambah lapisan intrik lain pada kemistriusan desa. Pelestarian legenda dan tradisi Sumala berada di tangan para penjaga. Orang-orang ini, yang dipilih karena kebijaksanaan dan dedikasinya, menjaga batu bertuah dan memastikan kisah Dewi Sekarwangi diwariskan. Para penjaga menyelenggarakan upacara dan ritual tahunan yang memperingati legenda dan menghormati arwah Dewi Sekarwangi. Mereka mengawasi pendidikan generasi muda, mengajari mereka pentingnya legenda dan nilai-nilai yang diwakilinya. Para penjaga adalah penjaga hati dan jiwa desa, memastikan relevansi dan pengaruhnya yang berkelanjutan. Dedikasi mereka sangat penting untuk melestarikan identitas unik desa Sumala. Arsitektur desa Sumala merupakan bukti pengaruh legenda yang tak lekang oleh waktu. Rumah-rumah, yang dibangun dari bahan-bahan alami seperti bambu dan kayu, berpadu sempurna dengan lingkungan. Tata letaknya yang melingkar berpusat di alun-alun desa, melambangkan pelukan pelindung para leluhur. Atapnya dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan adegan-adegan dari legenda Dewi Sekarwangi. Alun-alun pusat berfungsi sebagai jantung desa, tempat berkumpul untuk perayaan dan upacara. Arsitekturnya mencerminkan identitas desa, sejarah, dan hubungan yang mendalam dengan legenda. Legenda Dewi Sekarwangi adalah kekuatan hidup yang meresapi setiap aspek kehidupan di desa Sumala. Ini membentuk adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat. Penduduk desa hidup selaras dengan alam, mencerminkan hubungan sang putri dengan alam. Legenda ini menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat, dengan penduduk desa saling mendukung di saat dibutuhkan. Semangat kerjasama ini merupakan bukti pengorbanan tanpa pamrih Dewi Sekarwangi. Semangat Sumala yang abadi merupakan bukti kekuatan kepercayaan dan pentingnya warisan budaya. Desa Sumala saat ini merupakan perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Sementara penduduk desa berpegang teguh pada tradisi mereka, mereka juga merangkul peluang modern. Pariwisata telah menjadi bagian penting dari ekonomi Sumala, dengan pengunjung yang ingin merasakan budaya uniknya. Penduduk desa berbagi cerita dan tradisi mereka sambil melindungi aspek-aspek sakral dari budaya mereka. Generasi muda menerima pendidikan modern sambil diajari pentingnya warisan budaya mereka. Desa Sumala adalah contoh nyata bagaimana sebuah komunitas dapat melestarikan identitasnya sambil merangkul perubahan. Legenda Dewi Sekarwangi memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat desa Sumala. Ini telah membentuk identitas, nilai-nilai, dan cara hidup mereka. Kisah pengorbanan Dewi Sekarwangi telah menanamkan rasa kebersamaan dan kerjasama yang mendalam. Legenda ini mendorong rasa hormat yang mendalam terhadap alam, mengingatkan penduduk desa akan pentingnya hidup selaras dengan lingkungan. Penduduk desa berusaha untuk melindungi sumber daya alam yang menopang mereka. Legenda Dewi Sekarwangi terus membentuk masyarakat, memberikan rasa identitas dan koneksi ke masa lalu mereka. Desa Sumala lebih dari sekadar desa yang indah. Ini adalah bukti hidup dari kekuatan legenda. Kisah Dewi Sekarwangi terus membentuk masa kini dan menginspirasi masa depan. Mengunjungi Sumala seperti melangkah mundur ke masa lalu, kesempatan untuk mengalami budaya yang berakar kuat dalam tradisi. Jantung Sumala yang sebenarnya terletak pada semangat penduduknya, dedikasi mereka untuk melestarikan warisan mereka dan rasa hormat mereka terhadap alam. Menjelajahi desa Sumala adalah ajakan untuk mengungkap kedalaman tersembunyi dari budaya yang kaya akan legenda. Ini adalah perjalanan penemuan menyaksikan kekuatan keyakinan yang abadi dan dampaknya terhadap suatu komunitas. Terima kasih.